Intro Rumah konsep modern resort terbaru di selatan Jakarta 3 kamar tidur bisa tanpa DP harganya 1,5 miliaran Ayo kita gari lebih dalam Intro Selamat datang di Telaga Kahuripan Nah hari ini kita akan mereview salah satu kluster terbaru yang ada di Telaga ini Salah satu kluster yang keren banget Kenapa? Karena konsepnya itu adalah resort Jadi buat anda yang lagi cari rumah yang bisa nuansanya itu seperti liburan siap hari Bisa jadi ini salah satu rumah yang bisa anda pilih Karena ada 4 tipe ya Tipe 6, 7, 8, dan 9 Dengan panjang yang semuanya sama 15 meter Jadi kita akan review salah satu yang menurut kami keren banget layoutnya Seperti biasa Sebelum kita masuk ke dalam Kita bahas dulu nih hal-hal yang penting sekali perlu anda ketahui mengenai kawasan dan juga perumahannya Menurut saya ini adalah salah satu kawasan yang bagus banget untuk pengembangan jangka panjang Kenapa? Karena luasnya itu 750 hektare Yang sudah jadi dari tahun 1996 Jadi ini adalah salah satu progress untuk pengembangannya aja di tahun 2022 Yang dimana kluster terbaru ini adalah Aluna Sekar Yang memiliki 4 tipe rumah yang tadi sempat saya bahas di awal Dan semuanya konsepnya itu modern resort Anda harus ketahui adalah ini adalah perumah yang menurut saya bisa buat tinggal Ataupun anda investasikan Kenapa? Karena ini salah satu kawasan yang nantinya akan dekat sekali dengan pintu tol terbaru Sawangan itu pintu tol bojong gede Kalau anda mau ke Jakarta itu jaraknya sekitar 15-20 menit melalui tol tersebut Itu satu dari sekian banyak kelebihan yang menurut saya bisa anda manfaatkan kalau tinggal di sini Untuk tinggal investasi ini adalah salah satu kawasan yang berkembang karena menyatukan antara beberapa kota besar ya Anda kalau mau ke Bogor Sentul itu dekat dari sini sekitar 20-25 menit Jadi buat kedepannya juga ini bagus banget Baik buat tinggal ataupun untuk investasi Kita dah bahas beberapa hal yang penting perlu anda ketahui sebelum kita bahas rumahnya Nah sekarang kita bahas ke dalam rumahnya yuk Sekarang kita bahas dari tampak depannya dulu ya Ini adalah konsep resort dengan percampuran modern Jadi kalau kita lihat desainnya ada ornamen-ornamen semacam kayu di bagian atas Nah kesini sedikit Oh iya rumah yang kita review ini tipe 7x15 dengan luas bangun 118 meter persegi Memiliki 3 kamar tidur dan 2 carport mobil di bagian depan Ini luasnya sekitar 5x5 meter ya Untuk carportnya dan juga canopy seperti ini sudah include dapat ketika anda beli rumah ini Dan yang saya suka adalah di bagian depannya Kita lihat sini Ini masih dapat teras nih Dan terasnya juga lumayan besar Jadi kalau misalkan ada ojek online atau mungkin ada paket Ini bisa anda terima di sini Dan ini saya suka juga di bagian depannya ini Ini kacanya dibuat mati ya Jadi nggak bisa dibuka Dan ini yang membuat salah satu pembeda di rumah ini Nah nanti kita lihat nih ke area dalamnya ya Yuk sekarang kita masuk Oh iya rumahnya sudah dilengkapi dengan smart door lock dan smartphone system ya Yuk Wah nyaman dan legan nih rumahnya Oke sekarang kita bahas di rantai 1 ini ada apa aja ya Begitu masuk ada satu area disebelah sini Ini ada kamar mandi Dan sebelum masuk kamar mandi disini juga ada foyernya Jadi kalau misalkan anda mau pergi disini ada tetakan kursi seperti ini Ini bagus banget nih buat inspirasi kalau anda misalkan beli rumah ini Ini kamar mandinya juga besar ya Bukannya sekedar-sekedar kecil Jadi ini memang disiapkan untuk anda misalkan baru pulang pergian Anda bisa Bebersihnya disini sebelum naik ke lantai 2 Oke lanjut kita bahas ke area keluarganya nih Ruang keluarganya besar banget Dan ini muat sekitar 6-8 orang Kita hitung aja Disini ada 3 kursi Nah ini kalau kita buat teter L Kita buat teter L ya Muat 1, 2, 3, 4 4 berarti 7 Nah ditambah lagi 1 di sebelah sini Bisa muat 6-8 orang Dan masih lega Masih nyaman untuk beraktifitas disini Nggak perlu sempit-sempitan Jadi kalau misalkan anda lagi mau bikin acara keluarga Mau bikin acara arisan Lebaran, natalan dan apapun Ini bisa banget di rumah ini Sekarang kita lanjut ke area rumah makan dan area dapur nih Serta taman yang ada di rumah ini Oke ini kita buka dulu ya Ini saya suka banget nih Dengan konsep resort yang ada di rumah ini Bisa dibuka full Nah jadi plong areanya bisa dibuka seperti ini Jadi area untuk rumah makannya itu outdoor Nah ini asik banget nih Buat kalau misalkan anda ingin cari suasana baru di rumah ini Jadi kalau mau di indoor bisa Motor juga bisa Oke lanjut yuk kita lihat lagi nih Ada area taman di area belakang Yang cukup besar Nah ini kan open space ya Dia jadi ada voidnya itu kebuka ke atas Dan tamannya besar loh Jadi misalkan ya Anda bayangin kalau ini anda jadikan kolam renang Kecil untuk anak anda Atau mungkin anda buat kolam ikan Koi di sebelah sini juga oke banget Dan nanti kalau di rumah aslinya ini akan dibuat tembok ya Nggak seperti ini Lanjut Ini saya suka banget nih dengan penempatan kitchennya Nah area dapurnya ini besar Letter L Dan yang saya selalu soroti adalah Jarak antara sink dengan kompornya itu berjauhan Karena ini open space Jadi udaranya juga tidak akan pengap ya Kalau anda misalkan lagi masak disini Ruang utama juga aman Nggak akan terganggu Dan selama periode launching Jadi top table nya itu udah include Dan anda dapat top table yang kurang lebih seperti ini Nanti detailnya bisa anda tanyakan ke tim kami Jadi ini salah satu konsep dapur yang bagus banget menurut saya Oke lanjut nih Kita udah beres bahas lantai satunya Sebelum kita naik ke atas Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Yaitu ketika anda nanti beli rumah ini Banyak sekali bonus yang bisa anda dapatkan Otomatis ketika beli rumah ini Pertama tadi ya Smart door lock di depan Canopy Top table Dan nanti di atas Setiap kamarnya akan mendapatkan AC Jadi ketika bina ke sini udah adem Udah dingin lah Anda nggak perlu pusing-pusing instalasi AC lagi Yuk sekarang kita lihat ke lantai 2 nya Oke sekarang kita sudah di lantai 2 Di sini ada 3 kamar tidur Ini kamar tiduran pertama Kedua dan yang ketiga Dan sini ada 1 kamar mandi Yang terkoneksi dari kamar utama Serta dari area luar Dan juga ada 2 ruangan lagi Pertama di sini ada ruangan multifungsi Bisa untuk area kerja Atau mungkin untuk storage tambahan Dan area balkon Oke kita mulai dari sini dulu yuk Kita lihat dulu di belakangnya Jadi area balkonnya ini Bisa anda manfaatkan untuk service area juga sebenarnya Jadi anda nggak perlu jemurnya itu di depan Atau mungkin di area bawah Tapi di sini anda bisa manfaatkan untuk area tersebut Atau anda ini bisa jadikan ini untuk ruangan outdoor gym Atau untuk misalkan ruang santai sama keluarga Juga bisa di sini Nah ini juga besar banget ya Misalkan anda mau bangun lagi nanti untuk kamar tambahan pun masih oke banget Dan ini view nya langsung ke area belakang Dan ini karena area nya masih hijau banget Jadi bagus banget udaranya Oke lanjut kita ke dalam Oke sekarang kita mau lihat kamar tidurnya nih Di lantai 2 Mulai dari sini ya Oke ke sini dulu Nah ini saya suka banget dengan inspirasi konsep di rumah ini Jadi ini dibuat custom Di bagian bawahnya itu untuk Istirahat tidur, kasur Dan di atas ini dibuat untuk area bermain Jadi Ruang bermain serta ruang istirahat untuk anak anda Dan masih muat juga nih di sini Meja belajar serta Dilengkapi dengan lemari yang cukup untuk anak anda Dan ini menurut saya salah satu rumah yang memiliki inspirasi kamar paling bagus untuk kamar anak Yuk lanjut kita ke kamar berikutnya Nah jadi Konsep kamar berikutnya ini bisa connecting Konsepnya seperti apa Kita masuk dari sebelah sini Kita lihat ya Ini didesain kamar yang ini untuk kamar anak anda yang misalkan masih bayi atau masih kecil ya Masih balita Ini dibuatnya seperti itu Supaya di sini terkoneksi Ini kita buka dulu ya Oke dari dalam Nah jadi Seperti yang ada di lantai satu tadi Bisa dibuat jadi satu ruangan yang besar Tanpa ada sekat Jadi gede banget nih kamarnya Dan anda kalau mau ngawasin anak anda pun yang masih kecil juga gampang Karena langsung terkoneksi seperti ini Jadi kita langsung bahas dua kamar ini ya Ini kalau jadi satu berarti banget kamarnya Kamar utamanya sebelah sini Ini membuat kasur ukuran Queen sampai King Size Dengan kanan kirinya masih ada nakas yang besar Dan bisa anda manfaatkan di sini Kemarinya juga bisa dimanfaatkan custom seperti ini Saya suka banget Dari kamarnya pertama ke dua sampai kamar ketiga Interior desainnya itu benar-benar diperhatiin banget Jadi membuat kesan rumahnya itu lebih nyaman Dan juga terasa mewahnya itu dapat banget Nah di sini ada satu kamar mandi yang terkoneksi langsung dari area kamar tidur utama Jadi bisa diakses dari dalam ataupun dari luar Oke kita udah beres nih bahas Antai satu dan antai dua di rumah ini yang tipe tujuh Nah setelah ini kita akan bahas harga, cara bayar, dan juga akses Oke sekarang kita di segmen duduk bareng Di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya Kita akan bahas yang tipe tujuh Itu luas tanahnya 105 dengan luas bangunnya 118 meter persegi Ada tiga cara bayar Yang pertama dengan cash Yang kedua dengan cash bertahap ke developer Dan ketiga dengan KPR Untuk yang cash, ini harganya adalah 1.698.300.000 rupiah Dan mendapatkan diskon karena ini masih launching 10% Jadi harganya menjadi 1.528.470.000 rupiah Itu untuk cara bayar yang pertama Nah cara bayar yang kedua dengan cash bertahap Itu bisa mulai dari 12 kali hingga 24 kali Kalau yang 12 kali cicilan per bolnya sekitar 131 jutaan Dan untuk yang 24 kali cicilannya sekitar 69 jutaan Itu dia cara bayar yang kedua Untuk cara bayar yang pertama dan kedua Cash dan juga cash bertahap Anda masih mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan free BPHTB ya Untuk cara bayar tersebut Nah sekarang kita bahas cara bayar yang ketiga yaitu dengan KPR Nah yang KPR ini menarik nih Karena Anda bisa juga dapat yang KPRnya DP 0% Atau Anda juga misalkan mau DP 10% Atau bisa DP 10% dicicil hingga 6 kali Oke kita akan bahas 2 cara KPR Yang pertama dengan yang di subsidi 10% Dan yang KPR Express 10% Untuk yang subsidi jadi Anda nggak perlu keluar biaya untuk DP Setelah kontennya jadi Anda bisa langsung akat ke bank Harganya adalah Rp 1.698.300.000 Untuk yang 20 tahun cicilan per bolnya sekitar Rp 10.950.000 Untuk yang KPR di subsidi Sekarang kita akan hitung yang KPR Express 10% ya Harganya setelah diskon menjadi Rp 1.528.470.000 Dan kita akan menggunakan asumsi bunga 6% Jadi kalau untuk cicilan 20 tahun Itu per bolnya sekitar Rp 9.855.000 Anda nih yang ingin lihat langsung ke lokasi Atau mungkin tanya-tanya lebih detail Cara gampang banget langsungnya Klik link di deskripsi ya Dan Anda tidak perlu terkhawatir Tidak perlu takut siapapun yang dapat info dari FAMESET Sudah kami briefing dan akan dibantu dengan semaksimal Dan tidak akan dikejarak-kejarak Sip kita udah beres bahas semuanya Sekarang kita akan lanjut ke tes akses Oke sekarang kita akan tes akses ya Dari depan kluster menuju ke pintu tol terdekat ya Oke ini kita aktif montai mana 3, 2, 1, let's go Oke nah ini dari di sebelah kiri kita ada Samasta ya Ini Samasta khuripan dia kayak sebuah kawasan yang sudah jadi Nanti kedepan juga makin rame lagi Itu ditempu dalam waktu kurang dari 1 menit ketika keluar dari rumahnya Jadi deket banget nih kalau mau ke tempat buat nongkrong gitu Kalau jalannya juga enak nih Jalan rapi kanan kirinya juga ada tanaman Dan juga kalau jalannya besar Nah di sebelah kanan kita ini ada polsek kemang dan sebelahnya persis ada kombensin Pertamina Dalam waktu kurang sekitar 3 menit 40 detik Oke nah kita sampai di pintu gate utamanya nih dari Telaga Kapiripan Bisa ditempu dalam waktu kurang dari 5 menit dari kluster Aluna sekarang Oke sekarang kita udah sampai nih Jadi sebelah kiri ini adalah Nantinya akan dijadikan pintu tol akses bojong gede Yang nantinya akan nyambungnya terusan dari desari Nah jadi anda kebayangin ya bisa ditempu dalam waktu kurang lebih sekitar 7,5 menit dari kluster Aluna-nya Kita stop dulu ya Oke kita beres nih tes akses dari kluster Aluna Sekar Menuju ke pintu tol terdekat yang nantinya akan jadi di dekat dari kawasannya Nah waktunya kita tertempu sekitar 7 menit 38 detik Jadi anda bayangin ya Buat jangka panjangnya Kalau anda tinggal di sini Untuk akses ke Jakarta itu deket banget Karena nanti itu akan jadi terusan dari tol desari Yang kalau anda mau ke Jakarta Selatan itu sekitar 15-20 menit sudah sampai Ditambah lagi di dalam kawasannya sudah jadi loh Ada kombensin, ada sekolahan, ada walsak Jadi keamanan juga terjaga Dan tadi kita lihat ya rojelannya itu besar-besar Yang dimana anda kalau tinggal di situ Semua fasilitas yang anda butuhkan juga sudah terpenuh Setiap properti ada jodohnya Semoga ini jodoh properti anda ya Kita sudah beres nih bahas rumah, harga dan juga aksesnya Buat anda yang mau request kita review rumah dimana lagi Caranya gampang banget langsung aja komen di kolom komentar ya Dan jangan lupa terus tonton video-video terbaru dari Farm.eset Share juga video ini ke teman keluarga kerabat siapapun yang lagi cari rumah Terakhir nih buat anda yang mau mengatuhi berbagai update Mengenai dunia properti Caranya gampang banget langsung aja follow Instagram dan TikTok kami di Farm.eset Itu dari kami sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!